Intro Coba lagi dengan kami tim investigasi Agus Summit 369 Kali ini kami berkesempatan berkunjung ke wilayah Jambel Desa ini terletak di kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu Kali ini kami bersama tim Sleman Coba menginvestigasi rumah tak berpenghuni yang berada di Desa Jambel Menurut cerita pemilik rumah dan tetangganya Sering menjumpai penampakan wanita muda Kakek berjanggup putih dan panjang Dan segerombolan anak kecil Juga sering terdengar tanisan perempuan di dapur Malam itu juga tim langsung ke lokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Saya berkesempatan berkunjung Kita berada di Desa Jambel Kekamatan Kekamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu Kekawan lama Dan dari 10 tahun yang lalu Kalau tidak salah Pak Raya Ya Jadi Tahun lalu Apelas ada yang baru kali kembali lagi Malam ini Kita berkesempatan untuk menengok Artinya berkunjung ke rumah Raya Yang kebetulan Tidak 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 lama Berapa tahun Pak ya? Ya tahunnya ya Kalau dari tahun 2016 ya 2016 Sekarang sudah 23 Berarti 7 tahun Ya Seperti kita tetui Kalau namanya tempat Rumah Atau apapun Kalau gak lama gak di tinggalin Satu bulan aja Sudah Banyak Nunggunya Apalagi bertahun-tahun Nah Namanya rumah Kalau gak ditungguin kan sayang Artinya Mubadir Jadi kita Berusaha Mencoba untuk Merapikan lagi Membereskan lagi Supaya rumah itu Bisa di tinggalin Lebih jelasnya nanti Bagaimana Ceritanya rumah itu Dari awal Kita Coba tanya Pak Arya Semoga penginginnya Ceritanya seperti apa Dengan Pak Arya Saya ratakan Pak Arya Itu ceritanya gimana Pak Arya Rumah itu Kok bisa sampai di tinggalin Tahun Sayang banget juga Ini Kita jawab Pertanyaan dari Mas Abus Bila Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya nama pakar ya teman-teman 10 tahun yang lalu dan alhamdulillah kebetulan saya disini punya rumah tua dan rumah apa yang namanya rumah hantu lah dan kenapa? karena ditinggalkan dari tahun 2016 sampai sekarang ceritanya rumah tersebut mau dijual ternyata rumah itu adalah akhirnya ditinggalkan oleh penghuninya selama berapa tahun? 7 tahun dan sampai sampai sekarang belum juga belum juga ada penghuninya dan sekarang ini malam ini juga mau berkunjung ke sana melihat-lihat saja dulu dan katanya kata orang-orang tetangga yang disitu suka ada apa kemunculan-pemunculan kemunculan itu masakus kadang-kadang katanya ada orang yang menangis di dalamnya gitu kan kadang-kadang juga ada orang bongkok dua yang masuk dan bahkan saya sendiri pernah disitu kalau tidak salah setengah bulan tidur disitu bahkan betul ada yang menemani waktu tidurnya itu tapi saya tidak tahu masakus tapi benar-benar ada yang menemani akhirnya gitu kan nah sampai sekarang ini terus saya pulang yaudah sampai salah ketakutan karena rumah itu katanya si rumah itu karena masing-masing pembeli masakus akhirnya kan ada yang menaruh inilah itulah itu loh masakus jadi ada yang menaruh katanya si sepaksa gym lah gitu supaya jangan laku jadi apa ya masakus ya jangan sama-sama gitu loh maksudnya gitu itu aja yang saya cintakan dan juga saya kembali apa ulang kembali karena katanya sih sampai sekarang itu banyak sekali kemunculan-kemunculan dari apa dari rumah itu segal saja kita sayang masakus setahu saya gitu kan saya akhiri wabung dari patut berdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum jadi sengaja kita malam-malam datang karena memang waktunya tidak tepat makanya untuk pertama kalinya ini kita cek dulu ya apa namanya di dalam rumahnya itu kita gak tahu apa yang terjadi ya kita lihat saja nanti ya maka pakar ya sekarang oke sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih. 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 hai 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 bang tahu ya jadi padang jadi karena cabunya sudah tidak buah jadi ditempang kalau padang selamat menikmati 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 auranya kuat banget ya terutama di daerah dapur yang sering sekali apa namanya bersarang di situ ya di di apa namanya di sumur ya jika dia kalau malam ini dia pasti pada ke depan semua memang kalau secara ini mah semuanya dibersihkan artinya kalau sudah si Insyaallah main bisa berkual dan akan mencapai kesepakatan untuk berapa namanya dari solusi untuk mencapai masalah ini jadi kita mencukupkan sekian dulu eh apa investigasi sementara ya mungkin kelanjutannya beberapa minggu lagi kita akan ekskusi untuk eh pahala-pahala untuk rumah ini supaya sebuah-sebuah apakah ya jadi nanti ada-ada-ada semacam ya kita lanjutkan semuanya ketika keberkahannya mencarikan solusi seperti apa nanti terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati